Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Deklarasi Relawan Sobat Anis Provinsi Bengkulu Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Serta dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 bulan Maret tahun 2022 Di Provinsi Bengkulu Kita bersama berkumpul dan telah membuat kesepakatan Dan mendeklarasikan Satu, mendukung kerja-kerja Bapak Anis Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta Untuk sampai selesai masa tugasnya Untuk mensejahterakan warga Jakarta Dua, kami sepakat untuk mendukung Bapak Anis Baswedan Sebagai seorang pemimpin yang amanah Yang pada gilirannya dapat memberikan keadilan Kepada seluruh rakyat Indonesia Tiga, kami sepakat mendukung Bapak Anis Baswedan Sebagai seorang pemimpin masa depan Yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan Bagi seluruh rakyat secara keseluruhan Empat, untuk tujuan tersebut di atas Kami sepakat untuk membentuk wadah Sobat Anis di Provinsi Bengkulu Dan bergabung dalam wadah relawan Sobat Anis di tingkat pusat Lima, kami sepakat untuk memilih saudara Saudara Oktaria sebagai ketua Saudara Dinajar sebagai bendahara Untuk menjadi pemimpin Sobat Anis Provinsi Bengkulu Serta mempercayakan kepada keduanya Untuk segera membentuk kepengurusan di bawahnya Demikian kesepakatan ini dibuat dengan jujur dan ikhlas Serta dengan mengharapkan Ridho Allah SWT Untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia Bengkulu 31 Maret 2022 Kami yang membuat kesepakatan Siapa kita? Sobatan Siapa kita? Enkari Anis Besway dan Presiden 2024 Menang, menang, menang Menang, menang